Jagoan Kancil Sosok Dewi Asih di era legenda Karena Dewi Asih ini kan Awalnya titik mulanya ada di Era legenda kan Jadi pada saat itu Nusantara dikuasai oleh Tiga kerajaan yang pertama adalah kerajaannya Dewi Asih Lalu yang kedua kerajaannya Kuanus dan yang ketiga kerajaannya Godam Lalu pada akhirnya tiga kerajaan ini Digabungkan oleh Maza Sang penakluk jadi antara Sri Asih, Akuanus, Godam dan Maza Mereka ini bersahabat lah Mereka dekat Jadi minimal aku nebaknya ada kilas balik ke era itu Persahabatan antara mereka Lalu intinya pada akhirnya Semua kerajaan ini musnah Dan hanya menyisakan satu orang yaitu Dewi Asih Dewi Asih lalu menggunakan kekuatannya Untuk hidup abadi Untuk menitis kepada wadah-wadah Degenderasi setelahnya Nah di tahun yang terbaru ini Wadah terbarunya ini adalah Pevita Pierce Aku nyebutnya Pevita Pierce ya Soalnya aku belum-belum-belum tahu Pevita ini jadinya Nani Wijaya Atau Rengganis Karena Waktu Mbak Opia Fianto ditanya Dia juga belum jawab gitu Masih belum jelas sih Jadi aku nyebutnya Mbak Pevita aja ya Film Solo Sri Asih nanti aku nebaknya sih Bakalan menceritakan Origin Story Beberapa tahun mungkin Sebelum dia muncul di film Gundala Akan flashback sebentar Menceritakan pertama kali Sri Asih Pertama kali Pak Hita Pierce Sadar dirinya itu sebagai Sri Asih Lalu entah apa yang terjadi di film Sri Asih nanti Pokoknya Di film Gundala kemarin Dia kelihatan kayak gak mau ikut campur gitu Dia kayak gak mau ikut campur Entah apa yang memaksa dia pada waktu itu Untuk menyelamatkan Gundala saat itu Tapi intinya aku merasa Dia merasa gak mau ikut campur Entah apa yang terjadi di film Sri Asih Solo nanti Teoriku Setelah dia menyelamatkan Gundala Pada saat seleretan seledam Dewi itu Dia Aku menebaknya dia mengikuti Gundala Karena Of course khawatir kan Khawatir Apakah pahlawan baru ini bisa menangani semua ini sendiri Dan setelah itu kan Gundala kan dikeroyok oleh 10 anak bapak kan Nah masalahnya Salah satu diantara mereka adalah Kanigara Alias Yang nantinya akan menjadi Mazza Teoriku disini Adalah minimal Sri Asih bisa merasakan kehadiran Mazza di dalam sosok Kanigara Ya bagaimanapun kan sosok Dewi Asih ini masih sama kan Meskipun dia menitis ke dalam wadah-wadah yang baru Tapi sosok Dewi Asih yang menitis ke dalam tubuh itu Kan masih sama dengan yang dulu-dulu banget kan Jadi minimal dia masih tahu sahabat-sahabatnya dulu Dan kemungkinan besar aku nebaknya sih dia tahu kalau Kanigara ini adalah Mazza Dan teori ku kemungkinan ini yang akan menghubungkan Sri Asih dengan karakter Mazza di filmnya nanti Ini yang mau aku bahas di video kemarin tapi kepanjangan kan Itu tadi teori ku untuk film Sri Asih Aku ada satu teori lagi by the way ini tentang film Godam dan Tira Di film Godam dan Tira aku menebak yang akan menjadi musuh utamanya itu adalah Mustika Sang Kolektor Karena apa? Karena Sang Kolektor ini adalah musuh di komik Godam Lalu di perkenalan waktu Jagat Sinema Bumi Langit kemarin Sosok Chayana Safira sebagai Mustika Sang Kolektor kan muncul kan profilnya kan Muncul gambar konsep artnya kan Jadi di antara mereka gak ada dokter setan atau siapa yang musuhnya Godam Cuma muncul itu doang Mustika Sang Kolektor Jadi aku nebaknya Mustika Sang Kolektor yang nanti akan menjadi musuh di film Godam dan Tira nanti Dan Mustika Sang Kolektor ini buat yang belum tahu ya Dia ini sebenarnya sih Kalau tanpa-tanpa senjata sebenarnya dia gak terlalu kuat-kuat banget sih Tapi karena dia ini mengkoleksi beberapa Ya namanya juga Sang Kolektor kan Dia mengkoleksi beberapa benda Bisa dikatakan benda-benda ajaib Dia mengkoleksi benda-benda Mustika Mungkin nama Mustika diambil dari sana Karena sebenarnya kalau di komik Sang Kolektor ini wujudnya begini Ya jauh banget kan sama sosok profil Chayana Safira sebagai Mustika Sang Kolektor kan Jadi Mustika Sang Kolektor ini mengkoleksi benda-benda Mustika Dan dari situlah kekuatannya berasal Jadi dia mendapatkan banyak kekuatan super dari benda-benda yang dia koleksi itu Jadi ya bisa dibilang kekuatannya gak terbatas sih Tergantung seberapa banyak Mustika yang dia dapatkan saat ini Dari sini aku udah bisa berpikir macam-macam Minimal begini loh Kira-kira Mustika-Mustika apa aja yang udah dikoleksi oleh Mustika Sang Kolektor ini Kalau dari teaser Godam dan Tira kemarin kan Teaser posternya kan disitu Godam gak memiliki jubah sayap kan Nah di komiknya jubah sayap ini juga diperbutkan oleh antara Godam dan Sang Kolektor ini Jadi kemungkinan Sang Kolektor ini Antara dia sedang mencari jubah sayap itu Atau dia sedang memiliki jubah sayap itu Lalu kira-kira selain Mustika jubah sayap itu Kira-kira dia punya apa lagi sih? Kira-kira apa sih Mustika-Mustika yang ada di dunia bumi langit ini? Dari sini sebenarnya bisa dilarikan ke banyak hal kan Karena Mustika-Mustika di bumi langit juga banyak banget kan Pertama ada Sabuk Pelangi Aquanus Ini kalau misalnya Mustika memiliki Sabuk Pelangi Aquanus Ya kemungkinan juga di film Godam dan Tira Akan menyambung ke film Aquanus nanti ya gak sih? Karena ya Sabuk Pelangi itu milik Aquanus Tapi Sabuk Pelangi ini sebenarnya adalah artifak dari kerajaan Wiba Kalau jubah sayap itu kan artifak dari kerajaan Godam kan Nyambung ke tema legenda di yang aku bahas Tentang Sri Asih tadi Jadi ada kerajaan Godam, ada kerajaan Sri Asih, ada kerajaan Aquanus kan Lalu jubah sayap ini milik kerajaan Godam Sementara Sabuk Pelangi milik kerajaan Aquanus Jadi sebenarnya banyak banget kan Mustika-Mustika yang bisa dibahas di sini Lalu ada juga Sabuk Macan Matuto yang ada di komiknya Aquanus Itu juga bisa disebut sebagai salah satu Mustika menurutku Lalu yang lainnya kalau aku disuruh menebak bisa aja Belatimaza Belatimaza itu bisa dilarikan dirubah menjadi salah satu Mustika yang diperbutkan oleh orang-orang Salah satu Mustika pun bisa aja kan Kemungkinan lalu juga kalau bisa dibilang juga botol tempat mengurung Sitigahara Itu kan artifak puno banget kan Sitigahara hidup di zaman beratus-ratus tahun yang lalu Jadi ya tempat mengurungnya Sitigahara botolnya ini bisa dibilang artifak juga kan Jadi ya banyak banget sebenarnya Mustika-Mustika yang bisa dibahas di sini Dan kalau memang mereka mengarah ke sana Jadi ya kemungkinan Mustika ini gak akan cuma jadi musuhnya Godam dan Tira doang Tapi mungkin mereka akan jadi salah satu ancaman besar bagi tim Patriot nanti Karena ya Mustikanya banyak banget kan Lagian juga masing-masing Mustika mengarah ke beberapa anggota Patriot Karena ada Sabuk Pelangnya Aquanus, ada Belatimaza dan segala macamnya kan Jadi aku nebaknya sih meskipun Mustika Sang Collector jadi musuh di film Godam dan Tira Tapi aku gak yakin kalau dia akan mati di film itu Aku gak yakin kemungkinan besar ya dia akan hidup untuk menjadi ancaman besar di film-film selanjutnya Dan ngomong-ngomong soal ini Sebenarnya beberapa bulan lalu Bang Joko Anwar itu pernah meng-tweet foto Kiri Labuk Lalu captionnya adalah Captionnya adalah One of five Satu dari lima Jadi kemungkinan besar sih ya ada lima penjahat yang akan dibahas di Jagad Sinema Bumi Langit Ini Yang pertama adalah Kiri Labuk ini Lalu siapa yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima Kalau menurut teoriku sih Sebenarnya sih teori ini kita bahas rame-rame di grup Jagad Adisatria di WhatsApp Kalau ada yang mau gabung linknya ada di deskripsi ini ya Kita bahas rame-rame di sana Barang anggota-nggota yang lainnya Jadi Menurut kita Lima yang akan dibahas ini Selain Kiri Labuk Kiri Labuk yang pertama ya Lalu yang kedua menurutku adalah Mustika Sang Olektor Karena apa ya Karena kekuatannya tadi dia benar-benar ancaman untuk seluruh patriot kan Kalau memang dia mengincar seluruh mustika-mustika itu kan Lalu yang ketiga adalah Doktor Setan Karena dokter setan ini adalah Bisa dibilang dia arch enemy-nya Godam Dia ini kuat banget Chuluiha Ya pokoknya buat yang baca komiknya pasti tahu kan Dia ini benar-benar kuat Dan dia bisa dibilang Nemesis-nya Godam lah Itu Chuluiha alias dokter setan yang ketiga Lalu yang keempat siapa Yang keempat menurutku adalah Dewi Api Karena apa Karena Dewi Api kemarin profilnya udah dikeluarkan kan Di antara mereka-mereka semua Sebenarnya Dewi Api ini adalah musuh dari komik Nusantara Tapi berhubung Nusantara masih belum diperkenalkan di sini Kemungkinan ya Karne Biansastro, Nicholas Saputra Kemungkinan api dan air Dia akan menjadi salah satu musuh Aquanus nanti Atau mungkin suatu saat nanti akan menjadi musuh Nusantara Nggak akan mati Tapi untuk sekarang teoriku sih Dewi Api akan mengalahkan Aquanus Jadi dia adalah salah satu dari empat Itu yang pertama Lalu yang kedua ada Mustika Sang Kolektor Yang ketiga adalah Dokter Setan alias Chuluiha Lalu yang keempat adalah Dewi Api Dan siapa yang kelima Di antara mereka semua Yang udah ada profilnya adalah Stulos alias Bocah Atlantis Meskipun Bocah Atlantis belum diumumkan Tapi kemarin-kemarin kan sempat beredar ya Iya dah sih sempat beredar Dan disitu tulisannya Iqbal Romadot Meskipun Pak Jokohanwar udah bilang Kalau ini hanya representasi untuk diskusi internal aja Tapi minimal sudah ada Bocah Atlantis Dan memang ada rencana untuk dimasukkan ke Buk Jagat Sinema Bumi Langit Jilid 1 kan Jadi tebakanku itu Mereka berlima adalah Lima musuh utama yang akan dibahas Setidaknya di Jagat Sinema Bumi Langit Jilid 1 Oke sampai disini dulu teoriku Aku akan bahas beberapa teori lagi nanti Tapi seperti yang bisa kalian lihat kan disini Videonya juga udah kepanjangan Jadi buat kalian yang suka dengan konten-konten Seputar superhero atau jagoan-jagoan Indonesia Seperti ini jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video ku yang setelahnya Oke sampai jumpa di video-video ku yang selanjutnya Bye bye